Orang istri yang diketahui juga ternyata masih di bawah umur menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Sulawesi Utara. Mengapa pernikahan ini masih terjadi dan bahkan berujung pada tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga? Kita segera terhubung dengan psikolog Auli Garsinta untuk membahasnya lebih dalam. Selamat siang, Mbak Uli. Selamat siang. Terima kasih Mbak Uli sudah berkini bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Kalau kita lihat di kasus yang terjadi di Sulawesi Utara tadi, sungguh memilukan begitu Mbak Uli. Istri masih berusia 14 tahun, tapi setelah kita coba identifikasi, suami juga ternyata masih berumur 19 tahun. Pernikahan dengan umur yang tergolong masih muda ini, apakah menjadi faktor utama penyebab KDRT kerap terjadi? Betul. Jadi memang kalau dari undang-undang pernikahan kita sudah tahu ya bahwa usia tersebut adalah usia di bawah umur. Begitu juga terkait dengan hukum ya, bisa mempertanggungjawabkan suatu perilaku itu juga masih di bawah umur. Nah kenapa ini terjadi ya? Ini memang masih banyak terjadi di lingkungan Indonesia ya, di budaya Indonesia. Nah apakah ini menjadi penyebab? Ya itulah karena sebenarnya pada usia tersebut itu mereka belum memiliki kemampuan. Yang utamanya adalah untuk melakukan regulasi emosi, karena pernikahan itu harus dilakukan oleh orang yang sudah dikategorikan dewasa dengan batasan usia tertentu. Walaupun sebenarnya apakah usia itu menunjukkan dia dewasa? Belum tentu juga. Tetapi paling tidak ada batasan usia tertentu untuk bisa melakukan pernikahan yaitu 18 dan 19 tahun sehingga dia punya kematangan emosional harusnya pada usia-usia tersebut. Kalau di psikologi disebut sebagai dewasa awal atau dewasa muda gitu. Bukankah ada pernyataan yang menyebutkan kedewasan tidak selalu berbarengan dengan usia? Tapi sebetulnya di usia berapa pernikahan itu mungkin wajar dilakukan atau secara kesiapan mental seseorang itu bisa mengarungi armada rumah tangga begitu? Ya, betul. Itu tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya usia 18 sampai 40 tahun itu dikategorikan sebagai usia dewasa awal. Tugas utama atau tugas perkembangan utama dari dewasa awal adalah tadi membentuk hubungan romantis, kemudian mandiri baik secara finansial, secara mental. Itu mulai dari usia 18 tahun. Itu permulaannya. Tetapi kematangan itu biasanya sudah mulai terjadi pada usia 20-21 ke atas. Kematangan emosional itu mulai pada usia tersebut. Tetapi apakah selalu linier antara usia dengan kematangan mental? Ya, belum tentu juga. Itu sangat tergantung dari karakter pribadi, dari pendidikan. Pendidikan itu bukan saja sekolah, tetapi pendidikan moral, value yang dimiliki, dan sebagainya. Orang yang terbiasa untuk melakukan pemecahan masalah secara problem focus coping, artinya ya masalahnya apa diselesaikan. Akan jauh lebih mudah matang begitu daripada orang yang terbiasa melakukan penyelesaian masalah secara emosional, artinya emotion focus coping. Nah, pada usia-usia sebelum dewasa itu biasanya yang lebih muncul adalah emotion focus coping, bukan problem focus coping. Nah, usia-usia inilah di mana kita seharusnya belajar untuk kemudian melakukan latihan-latihan ya untuk pengendalian emosi, melakukan problem solving secara efektif, efisien, dan rasional. Oke, jadi kalau bicara aturan di Indonesia, batas usia minimum menikah untuk perempuan dan laki-laki 19 tahun sudah tepatkah batas usia tersebut dari sisi psikologi atau seperti apa? Kalau tadi Anda bilang itu kan masih usia dewasa muda gitu. Ya, sebenarnya kalau secara ya sudah masuk ke usia dewasa muda, tetapi tadi seharusnya sebelum menikah ini kan ada beberapa pembekalan ya, peranikah dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya sudah banyak juga dilakukan walaupun tidak kepada semua orang yang mau menikah ya. Tetapi seringkali pasangan muda yang mau menikah ini tidak teredukasi dengan tadi pembekalan peranikah, apa sih yang harus dilakukan ketika mereka menikah, apa sih tantangan-tantangan ketika mereka menikah. Yang penting adalah kemudian mereka menikah dan biasanya juga terkait dengan keluarga lepas tanggung jawab dari keluarga. Nah, itu yang banyak terjadi sehingga pernikahan dini ini banyak sekali dilakukan gitu karena inilah salah satu usaha untuk kemudian lepas dari keluarga utama begitu ya. Nah, ini yang juga perlu mendapat perhatian begitu karena tadi kemampuan penyelesaian masalah ini belum cukup matang pada usia tersebut. Terakhir barangkali Mbak Uli, kalau seorang istri sudah mendapatkan kekerasan fisik begitu ya, apa saja trauma jangka pendek dan jangka panjangnya? Mungkin dialami seorang istri, apalagi kita tahu dalam kasus ini istrinya masih di bawah umur. Betul, dan usia 14 tahun itu masih sangat muda sekali ya, dimana dia masih sangat rentan ya, baik itu secara psikologis maupun secara fisik gitu. Artinya dia akan sangat mudah untuk terganggu. Nah, traumanya apa? Tentu saja traumanya akan sangat tergantung dari tindak kekerasan yang dia alami. Trauma itu kan bisa, kekerasannya kan bisa kekerasan dalam bentuk verbal, kekerasan dalam bentuk finansial, bahkan kekerasan dalam bentuk fisik. Nah, traumanya akan sangat tergantung dari apa yang dia alami. Begitu juga dengan kondisi mentalnya dia sendiri, begitu. Kalau dia memang, ya 14 tahun itu kan masih sangat rentan ya, masih sangat muda, masih sangat labil, dan dia mendapat tekanan yang seperti ini. Sangat mungkin dia akan mendapat trauma yang cukup lama, trauma yang menakutkan bagi dia. Sehingga, ya pastinya butuh penampingan-penampingan secara profesional, agar dia bisa melalui trauma-traumanya ini, dan bisa kembali hidup dengan baik. Karena usia ini kan masih sangat muda, dia masih sangat panjang sebenarnya usianya dia sampai mungkin nanti ya, masa depannya masih panjang sekali. Sehingga sangat penting untuk bisa adanya penampingan bagi anak-anak yang seperti ini. Baik, terima kasih Mbak Uli, Gerasinta sudah mau bergabung bersama kami di Berita Satu Sini dan berbagi insight-nya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini juga bisa memberikan manfaat untuk pemirsa di rumah. Selamat kembali beraktifitas, Mbak Uli. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.